Hai napa tuh bunga yang kita ada baking, bunga anggre aklik model tumpuk dengan kombinasi warna kuning sama pink oke bunda ini DP hasil cantik sekali kombinasi warna, dan ini kita pake daun anggre latex, daun paki sama daun kijang rusa oke kita mulai, DP bahan yang kita ada pake batu diamond ukuran 12 ml terus kita pake daun jeruk kita pake keripik sedang sama keripik besar jadi yang mau ikut kita pake tutorial siapkan bahan, terus boleh belajar-belajar di rumah nah harus warna yang sama, sesuaikan juga kalau bunda-bunda sama mau suka warna dengan kita sama dengan kita, silahkan tapi kalau tidak ada apa, yang baru mau belajar sesuaikan bahan yang ada oke lanjut ini kita sumasuk di barangkai untuk DP rangkaian ini kita menggunakan seperti biasa metode tanpa ribet hanya menggunakan kawat pita jadi yang pasti kapa metode tanpa ribet ya pasti dia bicara yang gak lama gak susah-susah ini selesai DP barangkai kelopak, lanjut kita bikin DP kuncup untuk kuncup ini kita cuma pake 5 5 batu dan untuk panjang DP kawat sesuaikan juga mau suka panjang boleh tapi jantel panjang sekali supaya enak mau buang-buang DP kawat oke karena ini cuma 5 batu yang pasti DP proses juga gak lama kalau mau suka kombinasi juga dengan keripik kecil boleh bagus juga tapi kalau kita lebih suka polos-polos supaya DP batu diamond gak tersambunyi kalau mau pake keripik kecil dia tersambunyi DP batu diamond jadi kita lebih suka DP hasil dari batu diamond itu mau timbul oke lanjut di bagulung ini satu tangkai ada yang kita pake 10 ada kita pake 7 ada juga kita pake 5 ini yang kita record di DP rangkaian atau DP kelopak cuma 7 jadi DP susunan 1, 2, 2 2 jadi semua 7 jadi yang 1 di pertama terus DP rade ke 2 cuma isi 2 oke jadi DP cara bergulung pun gak harus sama yang kita bilang gak ada kalian-kalian yang khusus yang penting gulung juga kuat-kuat supaya DP kawat nyak muta lepas dari DP kelopak oke oke lanjut dengan DP kawat yang kita pake atau DP tangkai kita pake kawat galvanis ukuran 14 mili kita pake 2 jadi kalo untuk bunga anggrek kita aja pake kalo ini untuk cuma meja-meja standar kita pake ukuran 14 mili kalo yang selesai lebih besar untuk bunga-bunga sudut yang pasti 12 mili atau 10 mili oke ini DP cara bahwa gulung selesai cuma simple-simple jadi gak terlama untuk bunda-bunda mau belajar oke lanjut ini DP hasil yang setelah kita udah gulung tadi terus ini semua diproses kita mau tanam oke bunda-bunda di pemerintah tanam kita pake semen pasir air jadi itu campuran spesi campuran spesi yang biasa pake di bangunan oke lanjut ini DP cara bahkan tanam yang gak tahu susah-susah leh yang penting DP spesi susah dikeba keras boleh tanam satu-satu oke ini semua kita pake DP tangkai tancap ini tancap satu-satu jadi DP tangkai semua ini ada yang panjang dari ini tiga terap jadi sesuaikan dengan bentuk yang bunda suka jadi kita ini ada tiga susun jadi ada yang panjang sampai pendek terus ini kita pake daun aksesoris daun keladi atau daun bete terus ini kita pake daun angre latex dua pake kijang rusa dan pake daun pakis kecil kecil ini DP kejang rusak terus nak potong-potong jadi kita tancap satu kali ini jadi ini kita taruh di tengah sesuaikan juga kalau suka taruh di pinggir-pinggir tinggal bunda-bunda mau padukan model bagaimana mau DP hasil silahkan kalau ini kita taruh di tengah karena di muka kita pasang di tampilan muka kita pasang daun geladi tadi atau daun bete nah ini DP hasil yang setelah kita datang tadi bunda ini cuma satu tampilan bagus taruh di meja desuar atau meja meja podok pojok cantik kalau baking rangkai bagus-bagus desain dengan cantik ini DP hasil oke bunda-bunda nanti boku dapuk ulang bye